Halo bro Halo Akhirnya Selesai nih Ini Sang owner-nya nih guys Jadi buat kalian mau kepo-kepo Corolla AE101 Entusias Wilayah Cirebon nih guys Nih gokil Akhirnya udah beres semua Jadi gimana bro Setelah berapa lama nih sudah menunggu Lah ini babang alpi juga Ya malu rupanya Nih Pak Rin gimana Pak Rin Beres ya Siap Gohom Siap Gohom nih ya Suratnya gitu kalau ripen-ripen nih kita buat Apa tuh Rekomendasi buat kalau perubahan warna Dari abu metalik jadi warna hijau Oh jadi setiap kalau ripen disini tuh Harus ada surat ini Gunanya untuk apa boleh jelasin Pak Rin Ya ini nanti di jalanan kita ketemu Aparat, S10K dan warna sesuai Kalau nggak sesuai ya bisa nginep di kandang Nginep di kandang oke Lu pernah di kandang apa Kandang Kandang apa Oke tuh Jadi gini guys Wah jatoh nih Jadi seperti ini kondisi kita Kalau di bengkel guys Jadi setiap mobil ripen Kita tuh pasti bertanggung jawab Atas Ya nanti Surat pemberitahuannya gimana gitu Jadi jangan sampai mobil kalian S10K Sama Kendaraan kalian tuh Juga warnanya tuh yang belang Nanti kalian malahan Dipakein baju belang-belang diesel Kan nggak lucu gitu guys ya Jadi seperti itu Ini lagi ada yang ngolong nih Jadi mungkin abis ini Beres setting semua Gue akan present lagi Lanjut Stay tune guys Halo Earth Welcome back with me And this Corolla Grid AE101 Project by Earth Auto Concept And we are the Earth Oke guys Jadi hari ini Kebeneran ini mobil tuh Udah selesai Dan sampai akhirnya Gue bisa present langsung Karena ownernya nih sebenernya Mister Gustav Ada di depan gue nih Jadi Ini mobil yang awal mulanya tuh Digarap Dari bahan banget Dan kurang lebih Sekitar 1 bulan Sampai 2 bulan Udah jadi tampilan seperti ini Dan tentunya Garapannya apa aja tuh Bisa dibilang Cukup detail Dan tentunya Banyak part juga Yang sudah dirubah Dan nggak ketinggalan Kalau kalian mau lihat Ini warnanya adalah Kita pemilihan warna Minty Green Bukan minty blue ya Alias bukan blue mint Tapi green mint Jadi lebih ke arah warna hijau Berbasis dengan Pastel color Oke Untuk lebih lanjut ke depan ya Gue akan present ke kalian Apa aja yang udah dimodif Dari eksterior Interior Sampai kaki-kaki Oke So kita mulai dari eksterior Nah Ini mobil Basicnya Bampernya Kalau kalian bisa lihat Di Corolla itu Ada banyak banget culture Ada USDM Ada JDM Ada Ya custom seperti ini Kalau bisa dibilang Ini adalah salah satu Aliran street racing By Auto Concept Yang kita langsung aplikasikan Dan tentunya Bampernya depannya ini Berbasis dari Subaru Why Subaru? Nah kalian boleh cek dulu juga Di Google Karena banyak banget Di luar sana yang Sudah mengaplikasikan Bampernya 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 Ke Corolla 101 ini Jadi Ini langsung kita masukin Cep Bampernya Bampernya Dan tampilannya Wow banget Pengcustoman Dari Earth Auto Concept Sendiri Yang kita bisa bilang Kalian nih Lihat nih Ini adalah Aksen-aksen Seperti mobil-mobil Track Pada eranya Jadi kalau kalian Lihat di Film-film Kayak contoh Film Jepang Tokyo Drift Kalian nonton Formula Drift Jepang Itu udah yang Ibaratkan Warna Green mint Ini Satu ini Udah menjadi Salah satu Trademark Mobil-mobil Balap Mau drift Atau enggak Track Jadi kalau kalian Mau lihat juga Yang ibaratkan Ada tulisannya Falcon Mobil-mobil Falcon Biasanya Nissan-Nissan Itu pasti Berwarna Green mint Seperti ini Jadi kita langsung Ngomong ke Bro Gustaf Bro Green mint Oke Lanjut gas Oke Sampai akhirnya Kita tanemin Warna green mint Dan tentunya Ini front splitternya Juga kita Jadikan satu Untuk mempermudah Konstruksinya Jadi ini mobil Juga berhubung Yang bukan Aliran Stance ya Alis harus Slow clearance Apa itulah Pokoknya Ini mobil Track day Look Aja Gitu guys Oke Sampai akhirnya Ini udah jadi Dan gak ketinggalan Lagi guys Ini headlampnya Juga udah kita Gantikan model Projector Berhubung Banyak banget Di luar sana Juga Maksudnya Kayak temen-temen Gue sendiri Disini yang entusias Dengan Corolla AS101 Selalu kasih Masukan Bro Gustaf Bro Kenapa gak Mau pake Black smoke Kenapa gak Mau pake CDM Lampu Atau gak Koutinya Yang USDM Bro Gustaf Gampang banget Cuman ngomong Ya gue Mau beda dari yang lain Oke Sampai akhirnya Kita disini Hands up Dan gak mau Colek-colek lagi Karena gue pikir Ya oke lah Kalau masih alirannya Street racing look Gaya-gaya Jepang pun Juga masih Lampunya tuh Yang seperti ini Jadi gak ada salahnya juga So langsung kita biarin Nah Kalau kalian lihat juga Ini dari samping juga Ini Apa namanya Side skirtnya sendiri Ini bawaannya Dan tentunya nanti Di bumper belakang Kita pun melakukan custom Customnya seperti apa Nanti mungkin gue pindah Ke wilayah belakang Dan tentunya Kalau ke wilayah samping sendiri Ini guys Jadi kalian bisa lihat Ini sudah tertanamkan Sunroof Dimana Ini kalau Kata gue Ini ukurannya adalah RB3 Sunroof Kebanggaan Orang-orang Indonesia Yang demen banget Namanya custom sunroof Jadi langsung aja Di aplikasikan Dan dibuatkan jalurnya Se OIM mungkin Sampai akhirnya Tertempel lah sudah Dan tentunya guys Kalau kita bicara Ini Buildnya tuh apa aja Kalau masalah chatnya Jadi yang pertama kita lakukan Tentunya restorasi Jadi Konten hari ini juga Gue bisa bilang Resto mode Restorasi Dan modifikasi Yang pertama kita lakukan Tentunya Yaitu Pengklotokkan Chat lamanya nih Jadi kita Krok semua Akhirnya kita Lihat nih Ada karat-karat Tidak Terus tuh Ada permukaan-permukaan Gelombang Atau tidaknya Ini semua Sudah kita cek Secara detail Sampai unitnya tuh Teraplikasi oleh At earth Underscore premium Yang tentunya Membikin Unit kendaraan kalian Glowing Shining Shimmering Splendid And Done Oke Jadi seperti itu Dan Lanjut lagi mungkin Gue akan present Ke wilayah samping Ke belakang Untuk memberitahu Tampilan samping Dan belakangnya Let's go guys Oke guys Kita udah Ke wilayah Samping Jadi kalian bisa Lihat sendiri Langsung Pasti gue yakin Wah belakangnya Buset dah Gayanya racing banget Enggak Kita skip dulu Kita ke wilayah samping dulu Jadi gue akan Pamer sedikitnya Kontruksi cat Yang telah kita lakukan disini Jadi Selain kita Membersihkan Interior guys Jadi kita disini pun Juga melakukan Namanya Detailing Paint detailing Paint detailing itu apa Gue langsung kasih tau kalian Bahwa Kita ngecat disini tuh Sampai Pilar-pilar dalam Dalaman kaca Dan Aplikasi cat kita tuh Kaca kita Kita lepas Door trim kita lepas Karet-karet kita lepas Panel-panel semua kita lepas Sampai akhirnya Semua Selah-selah tuh Pastinya kita cat Jadi jangan khawatir Buat kalian yang nanya Bang itu Kalau cat siram tuh Sampai dalaman gak Sampai ibaratkan Detail paint gak Kita semua cat Mau restorasi Dari kerok awal Mau sampai Apapun yang berbentuk Repaint Itu kita pasti Copotin semua partnya Agar unit kalian tuh Tampilannya tuh glowing banget Jadi gak usah khawatir lagi Dan tentunya gak ketinggalan Kalau dalaman sendiri Interior Ini selain Kulitnya Sudah diganti Dan ibaratkan Red trim ya Re-leather ulang Ini warnanya bronze Yang menurut gue tuh Keren banget ini Ini bronze nya tuh Rada kemerah marun Jadi Kulit warna seperti ini tuh Bisa dibilang Langka banget Bukan kayak kulit Warna M Sport Motorsport BMW Beda guys Ini lebih gelap Lebih peket Dan tentunya Dikasih Corak sedikit Jadi yang gue bisa bilang Tuh ini mobil Oke lah Kita masih bisa bilang Ini mobil Bukan kembang elegan Yang bisa dibilang tuh Joknya dijahit Secara sofa Enggak Tapi ini bener-bener fit banget Dan Menurut gue ya oke Aksen modern nya tuh Nyambung banget Jadi Menurut gue Oke banget Dan tentunya Interior juga kita Rapihin guys Kita cuci Kita bersihin semua Karena namanya kebersihan Adalah Nomor satu Nomor satu Bangsa Menurut gue Jadi gue detil semua nih Dan tentunya Oke Kita pindah sedikit Kalau di wilayah samping juga Ya guys ya Jadi kalau kalian mau lihat disini Ini adalah Gak usah gue present Lebih panjang lagi Karena gue pikir Ini adalah salah satu Velg Pemersatu bangsa juga Namanya apa Fokreis TE37 Ring 15 Guys Kenapa Dia menggunakan Ring 15 Mungkin nanti ke depannya Mau digantikan Semi-strik yang lebih tebal Jadi ini masih ukuran 195-55 Mungkin nanti ke depannya Pakai 205-50 Dan tentunya Semi-strik tuh Gak akan pernah salah Jadi Kalian gak perlu khawatir Karena ini Pelek sementaraan Bro Gustaf Yang nanti ke depannya tuh Akan kita gantikan Oke So kita lanjut Ke wilayah belakang guys Oke guys Jadi ini udah wilayah belakang Yang tentunya Pasti agak Sangat Mencolok guys Lebih tepat ya Kalau kalian lihat Wilayah belakang Kalian bisa pastikan Ini Gue gak usah jelasin lagi Kalian bisa lihat Ini GT Wing Ala Earth punya Yang modelnya tuh High Alias yang tingginya Jadi GT Wing yang kita pasarkan juga Secara produk massal Buat kalian tuh Kalau yang mau kepo-kepo Atau gak Order Bisa langsung cek Instagram kita At Earth Underscore Garage and Store Karena disini Kita pun juga Menjual beberapa Aksesoris dan produk-produk Massal Untuk motor Dan mobil kalian So langsungnya Cek dan Check out guys Oke Ini Kalau gue bisa bilang lagi Lampu belakang Gue pastikan Ini masih bisa Dibilang standar Oke Tapi kita bersihin semua Dan tentunya Pengaplikasian Bumper belakang Yang kita custom juga Dari bumper standar Membikin konstruksi Add-on Disatukan dengan Bumper lebih Standarnya lagi Dan kita bikinin Aksennya tuh Yang kayak Gak terlalu banyak Coraknya Tapi lebih ke arah Garis-garis tegas Ke arah Vertikal guys Jadi ini tentunya Udah model kayak Racing-racing Luar sana Dan tentunya Ini full Bodyworks custom By Gue ulangin lagi Instagram kita At Earth Underscore Autoconsep Dan Seperti ini Terjadi Dan aplikasinya So Mumpung lagi di Belakang juga Gue kasih tau ke kalian Bahwa ini mobil pun Juga sudah Di custom exhaust Yang menggunakan Straight pipe guys Jadi kalo straight pipe Disini kita bisa bilang Gak ada penahan Dan resonator Jadi langsung Blast ke belakang Dan langsung aja Buat kalian yang mau Kepo-kepo suara ya Gue akan nyalain Mobilnya buat kalian Stay tune guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalian ke wilayah depan, gue akan kasih kosling let's go guys oke guys, jadi udah balik sama gue di wilayah depan jadi ini mobil, setelah kita kerjakan kurang lebih sekitar 2 bulan guys, disini kita cuma kasih tau kalian bahwa step by stepnya adalah dengan cara merestorasi, pemfittingan body kit, pemfittingan part-part semua, itu harus kita lakuin dan jangan lupa juga, kita kasih anti karat guys, karena balik lagi guys, disini bukan gue bicara soal cuaca yang ekstrim atau gimana, tapi emang standarisasi produk, alias mobil kendaraan kalian, motor, mobil itu pastinya sebelum ada aplikasi chat itu pasti harus di anti karat dulu kenapa? untuk menjaga kalian dari korosi sebuah karat dan tentunya tampilannya nanti di wilayah mesin dan selah-selah semua akan tampilkan gue tampil ini guys, ini ibaratkan di akhir video so, mungkin gue kasih tau kalian juga bahwa hari ini ini mobil, Corolla Grid punya Om Gustaf, sudah beres semua dan tentunya guys, gak ketinggalan gue hari ini juga pakai kaos dari at earth.industry yang tentunya guys nih, jadi kalian bisa langsung aja cek di showroom kita disini ada earth space juga buat kalian ngopi dan kalau bicara soal baju jangan sampai tunggu kehabisan dan PO guys karena kenapa namanya PO itu lama banget so, langsung aja kalian boleh cek instagramnya at earth.industry buruan cek dan check out guys oke, mungkin hari ini gue ucapin banyak terima kasih dulu buat bro Gustaf udah mempercayakan unit Corolla Grid AS101-nya ke earth auto concept Cirebon sini so, mudah-mudahan ke depan juga kita bisa menampilkan ke kalian video-video pembuatan mobil dan motor lain di Mari guys jadi so, buat yang kalian suka tentang modifikasi atau gak culture build kalian boleh langsung aja subscribe instagram kita ya dan bukan subscribe instagram ya subscribe channel youtube kita earth auto concept dan tentunya 7 instagram lain yang telah menjadi 8 dan linknya tuh ada di deskripsi guys oke mungkin hari ini tentang Corolla Grid Minty Green Street Racing bro Gustaf segini dulu thank you for watching and be the best on it guys bye-bye that's good Sampai jumpa 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 Sampai jumpa